Ayo rekan-rekan semua, apakah kalian tahu apa itu generator pada pembangkit listrik dan apa saja bagian-bagian dari generator? Kali ini kita akan membahas tentang generator pada pembangkit listrik. Generator adalah suatu peralatan yang berfungsi untuk merubah energi mekanik atau putaran rotor menjadi energi listrik. Ada dua bagian utama generator, yaitu stator dan rotor. Stator merupakan bagian yang diam, sedangkan rotor merupakan bagian yang berputar. Stator terdiri dari stator core atau inti besi. Fungsinya adalah sebagai tempat pemasangan stator coil atau kumparan atau winding. Pada stator ini adalah lokasi di mana terjadinya aliran induksi medan magnet. Stator core terbentuk dari susunan plat-plat besi silikon magnetik tipis dengan ketebalan antara 0,35 sampai 0,5 mm yang membentuk suatu cakram. Di mana di bagian sisi dalam dibentuk seperti gigi yang akan membentuk slot untuk lokasi pemasangan coil. Susunan plat baja silikon juga disebut dengan laminasi. Laminasi ini berfungsi untuk mengurangi besarnya eddy current atau kerugian energi listrik yang merubah menjadi energi panas. Kemudian adalah bagian stator winding. Ini merupakan belitan coil atau kumparan. Selain dapat menghasilkan tegangan, yaitu menjadi motor penggerak dengan sistem SFC, winding ini juga menghasilkan medan magnet ketika diinjeksi arus eksitasi. Selanjutnya adalah rotor generator. Ini terdiri dari rotor shaft, rotor sporos dengan turbin gas atau turbin uap yang merupakan penggerak utama. Kemudian rotor winding. Pada rotor juga terdapat winding atau kumparan tanpa dilapisi bahan insulation dan menyatu pada poros turbin. Fungsinya adalah untuk meneruskan arus dari eksiter untuk menghasilkan medan magnet. Pada instalasi rotor generator adalah dengan cara sliding searah poros. Kemudian pada generator dipasang stator frame. Bagian ini dipasang untuk mengikat atau memperkuat stator core frame. Materialnya terbuat dari bahan besi silikon plat non-magnetic untuk mengurangi terjadinya stray losses. Selain itu, pada core end ini juga dipasang support penahan untuk stator coil end. Yang terbuat dari material non-metal untuk mengurangi rugi-rugi eddy current. Kemudian pada rotor juga terdapat fan. Yang fungsinya adalah sebagai pendingin pada saat operasi. Rotor generator akan disupport dengan dua bearing. Yaitu di sisi drive end atau di dekat turbin gas. Dan non-drive end yaitu di dekat sisi eksiter. Selanjutnya ini adalah eksiter. Eksiter ini fungsinya adalah untuk membangkitkan medan magnet pada rotor. Prinsip kerja sistem eksitasi adalah sebagai berikut. Saat generator diputar, palet eksiter yang memiliki permanen magnet pada rotor coilnya akan membangkitkan tegangan AC. Power ini kemudian akan menjadi sumber power untuk AVR atau Automatic Voltage Regulator. Pada AVR, tegangan AC tersebut akan disarahkan menjadi tegangan DC. Dan diatur besar arusnya untuk kemudian disalurkan ke AC eksiter stator coil. Arus yang mengalir di stator coil akan membangkitkan AC 3P di armatur coil AC eksiter. Tegangan AC ini kemudian disarahkan oleh dioda silikon yang terdapat di rangkaian Rotating Rectifier menjadi tegangan DC. Arus yang dihasilkan oleh Rotating Rectifier ini kemudian akan disalurkan ke rotor winding atau rotor coil di generator. Pada generator, arus eksiter stasi itu akan membangkitkan medan magnet pada rotor. Karena rotor berputar, maka akan menghasilkan induksi medan magnet pada stator. Sehingga, berdasarkan hukum Faraday, karena perubahan flux magnetik persatuan waktu, maka pada stator akan timbul gaya gerak listrik atau GGL induksi. Nah, GGL inilah yang menjadi energi listrik. Jadi, secara singkat, eksiter ini akan mengalirkan arus eksisasi sehingga rotor generator akan menjadi medan magnet. Kemudian, medan magnet pada rotor akan menginduksi stator, sehingga stator akan menghasilkan listrik. Demikian sharing saya untuk bagian-bagian generator, prinsip kerja generator, sehingga menghasilkan listrik. Untuk mendapatkan update sharing saya, silakan subscribe pada link yang tersedia. Atau jika ada komentar atau diskusi, silakan komen pada video ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.